Minggu sore Wali Kota Jambi Syarif Fasha didampingi Kadis Kesehatan, Direktur Utama Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi dan sejumlah camat melepas langsung kepulangan 7 pasien COVID-19 Kota Jambi yang sudah dinyatakan sembuh. Ketujuh pasien ini dinyatakan sembuh setelah dilakukan uji swab 2 kali dengan hasil negatif. Pelepasan kepulangan pasien ditandai dengan penyerahan cindera mata dari Wali Kota Fasha kepada pasien. 7 pasien yang dinyatakan sembuh tersebut yakni pasien kasus 01 KJ laki-laki berumur 65 tahun warga Kelurahan Eka Jaya. Kasus 09 KJ perempuan 25 tahun inisial HF warga Kelurahan Rawasari. Selanjutnya kasus 15 KJ inisial EM laki-laki 59 tahun warga Lingkar Selatan. Kasus 19 KJ laki-laki 33 tahun inisial AH warga Payolebar. Kasus 25 KJ perempuan 47 tahun inisial SK warga Kelurahan Eka Jaya. Kasus 29 KJ perempuan 45 tahun inisial DM warga Handil Jaya. Dan kasus 31 KJ laki-laki berusia 56 tahun inisial AY warga Kelurahan Sukakarya. Yang merupakan riwayat kontak dan klaster goa. Wali kota Fasya mengatakan dengan penambahan pasien sembuh ini maka saat ini tinggal 2 pasien yang dirawat dan menunggu hasil uji swab. Fasya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pasien dan pihak rumah sakit yang sudah berjuang bersama melawan COVID-19. Dirinya berpesan kepada pasien untuk tetap melakukan isolasi mandiri 14 hari. Dan kepada warga Fasya berpesan agar mendukung para pasien sembuh menjalani aktivitas seperti biasa. Jangan sampai dikucilkan. Kami berpesan kepada seluruh warga kota Jambi. Beliau-beliau ini adalah keluarga kita semua, saudara kita semua. Kiranya begitu saudara-saudara kita ini pulang nanti, pesan kami jangan ada pengucilan. Jangan disisikan. Jadi, anggaplah mereka seperti keluarga kita, saudara kita seperti biasa. Jangan sampai ada fitnah terhadap saudara-saudara kita ini semua. Itu pesan kami semua.